Sekini jagung, kira-kira ya 25-30 butir atau gaplek cingkong, cingkong kering direbus. Itu satu hari, satu malam, satu kali segini makannya. Satu hari, satu malam, satu kali. Itu pun tidak diberi air minum layak. Nah, ngasihnya air minum, itu kadang-kadang pakai rebusan jagung atau rebusan itu gaplek. Dan tidak diberi tempat untuk minum, mau atau gelas atau apa. Jadi kita kalau nyandung air minum, itu pakai jendela begini, jendela dibuka. Masuk makannya, di sana dikecuri. Nah, ini karena tidak dikasih tempat, pakai baju, pakai kaos. Terus, peras, peras gini. Jadi kalau minum, ya begini, saya mengukur, terus saya ambil peras gini. Ketika hujan, karena minum airnya kurang, terus ketika hujan pakai. Ya, tidak, tidak hujan saja, japahnya itu begitu. Japahnya, ya kalau sama nabi kan, yang ngasih minum kan nabi. Kita tangannya, keluar dari jendela. Harus keluar dari jendela. Ya, ya, akan jendela di sana, ngasih air. Saya pakai baju, pakai kaos, celana, ya nantinya terus begini. Jadi, makan malam saja, ya, mungkin ya, semu. àn maju kong, ya, mungkin ya, mungkin ya, mungkin. Ya, mungkin alam saja, mungkin ya, mungkin ya, mungkin ya, mungkin ya. Sink, kong, dan kita bisa kita datang. Jadi kita, kakawak yang saya katakan, di-kan, mepunnya juga. Mereka membiarkan dan kegiatan, membiarkan kegiatan, menggantikan kegiatan. Ya, karena kelaparan, orang minum, orang makan, akhirnya banyak yang tidak sakit dan meninggal. Meninggal satu hari pernah ada 30 orang yang meninggal dan kebetulan ada yang hidup sampai sekarang satu. Ada 30 orang yang meninggal dan kebetulan ada yang hidup sampai sekarang. Hanya bapak sendiri. Bukan yang hidup teman saya yang masih hidup. Teman saya. Saya tidak ingat meninggal lagi. Jadi, saya hanya ada teman-teman yang hidup. Sudah badan kering kerontan sebagai kantoran hidup, berjalan saja susah. Mulailah ada pemeriksaan di integrasi di kantor CPM. Jadi, dengan kondisi badan yang sudah kurus dan kelempang, berjalan pun sempoyongan, ini mulai ada pemeriksaan bulan Desember. Desember mulai ada pemeriksaan, terus berlanjut lagi bulan Desember. Ini pemeriksaan juga lebih maut karena banyak yang disiksa hingga meninggal. Jadi, saya mengetahui sendiri. Sebenarnya, setiap pemeriksaan ada 25 orang. Saya tunggu di depan kantor, nanti panggil satu persatu. Saya tahu sendiri bahwa setelah di pemeriksa, banyak orang yang berlumuran darah, banyak bengkok, sampai saya tahu teman saya sendiri, satu daerah itu meninggal dalam pemeriksaan. Terima kasih. Mereka nanti ada pemeriksaan yang beradaan, dia juga pemeriksaan yang beradaan dengan pemeriksaan yang beradaan. Kampang, kampang, kampang Kampang, kampang Kampang, kampang Kampang, kampang Bambu, denam Paipe Kampang, kampang Akhirnya 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 Karena itu kurang kuas Melihat kaka, ati, jadu Daripada kaka sendiri Yang menggol sampai dua-duanya ini meninggal semua. 22 orang yang diadu itu mati semua, termasuk kakak ipar saya bekas militer, bekas tentara, sudah pensiun. Begitu diambil dari rumah, dibawa ke kantor SPM, langsung direksekusi mati di situ. Langsung mati di rumah? Tidak, mati di kantor SPM. Dalam pembesaran. Walaupun dia tentara tapi. Iya, pensiunan tentara tapi. Di situ, sebelum, apa ini, sebelum selesai, dimasukkan ke dalam, gedung sekolahan Kusumadharma itu milik Tionghoa. Yang gedungnya disita untuk menampung orang-orang yang sedang dalam pemeriksaan belum selesai. Belum selesai. Iya, yang belum selesai itu ditampung dulu. Kan hari ini periksa, belum selesai, tampung lagi ke gedung sekolahan. Nah, dia nanti besok panggil lagi. Iya. Jadi, di sini, di kamar itu setiap malam ya banyak orang tangisan, kesakitan karena siangnya dipukuli, malamnya ya tidak diupati. Di dalam, apa, gedung sekolahan itu. Kalau sudah dianggap selesai, dalam pemeriksaan, benar atau tidak, betul atau tidak, kita diharap tanda tangan. Kalau sudah, tanda tangan, kita dipindahkan, masuk ke penjara dua. Nah, di penjara dua, ini pertengahan bulan, eh, tahun 66, ini mulai diperkenalkan atau dikerjapaktikan. Sekarang istilahnya, ya, kerjapaksa, ya. Kerjapaksa. Ya, untuk memikir jalan di pelabuhan. Nah, ini. Jadi, di pelabuhan yang tidak diperkenalkan, apa, 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 apa. Karena di situ adalah lokasi kuburan masal. Eh? Di situ lokasi kuburan masal. Jadi, orang-orang yang meninggal, dimakamkan di tepi pantai utara Pekalongan. Pantai? Pantai utara. Jadi, tepi pantai. Oh, itu lokasi mana? Lokasi Pekalongan. Lokasi Pekalongan. Pekalongan. Ya. Nah, di situ, untuk kuburan masal dari berbagai daerah. Tidak hanya Pekalongan saja. Jadi, dari batang, juga dari daerah-daerah lain. Pekalongan saja ada, ya, sekitar. Kuburannya taruh di mana? Ya? Kuburan buat di mana? Ya? Membuat kuburan di mana? Ya, itu dulunya bekas ladang. Bekas. Rawa-rawa. Ya, sawah. Sawah. Ya. Itu untuk ngubur teman-teman dari, Pekalongan juga dari daerah lain di situ. Atau sejukkan hidrazan. Jadi, sekarang, di bidang ada daerah lain, Di dalam lantai, misalnya yang diberikan jalan ban. Ya, ya, ada yang dit!! Satu truk? Tidak hanya diberikan semuaan.. Tidak, ya, ada yang diberikan semuaan. Ya, ada yang diberikan semua sandal. Ada yang diberikan semua lantai? Ya, semua adalah kuburan di dalam, itu tentara itu tentara yang berdari nabi tapi yang ada yang berdari sekarang keburan masalah ini ini sudah menjadi pergampungan jadi untuk kita mendeteksi menentukan itu agak sulit dibikin jalan terus dibikin perkampungan selama ini kita dikerja bahasakan di daerah sampai dengan tahun 1970 tahun 1570 1570 1970 mulai dikirim ke Nusokambangan ke Nusokambangan 40 hari puluh 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 lewat pisokambangan kemudian na puluh 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 di sana dikerja bahasakan di puluh kerja membuka ladang membuka sand untuk dibikin ladang dibikin sawa jadi waktu itu sudah menjadi pembuatan membuat pembinaan atau lembaran kita juga berkerja di sana sambil dengan tatungan senjata tidak boleh istirahat sebelum ada lonceng berbunyi kalau istirahat pasti mendapat hukuman jadi kerja keras Jangan lupa like, share dan subscribe Boleh dikatakan bukan hari, tiap jam lah boleh dikatakan Saya disana sebagai kepala barat, kepala rumah tanggal, kelompok, kepala kelompok Mimpin orang 100, kemudian 50 Saya menderita disana, disamping harus kerja keras Karena pimpinannya, kita sering mendapat hukuman Jadi anak buah salah, salah tidak tahu, misalnya juga ikut dihukum Jadi, bagaimana kami membutakan keras untuk membahas Jadi, keras untuk membahas Maksud saya, saya akan mengajukan keras Jadi, alguns orang orang yang berасть Jadi, saya tidak tahu yang dia tidak tahu Selama belum berhasil, ya ada makan dari pemerintah, tapi tidak memenuhi saran. Terus kita mencari sagu, mencari makanan pokok penduduk sana. Nah itu sampai ada peristiwa, teman saya potong lehernya, juga mungkin oleh penduduk. Karena dianggap merusak tanaman penduduk, makanan pokok penduduk. Jadi di sana, ya iya meninggal teman saya, dipotong lehernya oleh penduduk. Oleh penduduk? Kenapa penduduk? Penduduk sana asli, karena kami... Tapi mereka bukan tentara, kenapa membunuhi mereka? Merasa begini ya, merasa tanaman yang sangat diambil saya. Ya kan, sagu makanan pokok. Nah karena saya kelaparan, kita mencari itu sagu. Nah itu kalau penanggap penduduk, ya sudah. Belawan. Yang terpat senang di sini, ya ada yang terpat bayi. Kebanyakan banyak ber español. Tidak, itu ada yang terbatan nyatang kawal yang terbut. Yang terpat yang ada di sini, menggunakan lebih dari teman teman teman. Tidak, saya tidak ditutupi, tidak bukan teman teman teman. Jadi mereka dari hak yang tentu mereka pikirnya yang benar ya Jadi mereka mencari sayur untuk lauk, hutan, bambu muda, dan daun-daunan untuk makan di sana Jadi mereka mencari di dalam hutan ya? Ya, daun-daunan, dan daun-daunan Mereka juga mencari sayur untuk mencari sayur untuk mencari sayur Sampai senang sekali kalau mendapatkan ular atau kucing Bagi ular kecil Ular yang besar segini itu Kalau dapat ular ya sudah Jadi sepastanya, jangan piskitakan... Karena bagaimana saya yukur untuk mencari sayur Karena bagaimana dia saya yukur untuk mencari sayur Jadi kalau saya jukur untuk mencari sayur untuk mencari yukur Orangnya panggir, dan pembelakangan saya Uncle cokur, bawaian berat sepastanya Soong cokur, bawaian bencari teorisi Andang sepastanya sayur untuk mencari sayur Jadi kita berat sepastanya ini Jadi kita kerja keras, bikin sawap, bikin ladang, motong kayu besar-besar di hutan, tapi kekurangan makan. Nah setelah beberapa bulan sampai setahunan lebih, jadi baru berhasil menanam jagung sama kacang hijau. 1년정도 지나, 그렇게 일을 하고 난 뒤에, 이제 결실이 있었는데, 옥수수하고, nanam jagung sama apa? Kacang hijau, kacang hijau, kacang hijau, klinat. 초록색 kong, 뭐죠? 우리, wandu kong? 뭐, 그런 종류를 심을 수 있었어요. Nah terus kemudian bisa mulai panen padi. Panen padi di sana setelah kita lama ada 2 panen yang mungkin gak musim, karena 1 musim gak musim tidak panen, terus berikutnya bisa panen. Tapi itu juga makannya dibatasi. Bisa, masih beratak? Ya dibatasi artinya ditentukan dari pemerintah. Banyak berapa ya 200 gram ya sudah itu. Jadi panen banyak tapi gak boleh makan. Itu kalau gitu berasnya ambil siapa? Pemerintah? Ya, ya dari sana. Jadi, hasil panenan apa saja dimiliki oleh mereka. Bukan, kita hanya di jantan saja. Nah, jadi. Terima kasih. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Nah, ya. Nah, ya. Ya, ya. Ya. tapi hukuman masih tetap terus. Jadi setiap saat ya hukuman masih terus. Nah itu kita di sana sampai 9 tahun, tahun 79 Agustus, kalau diputaskan dari puluh bulu. Teman-teman iya, termasuk teman-teman. Teman-teman, bukan papa. Semua ada dua belas ribu. 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 Dua belas ribu, sajidutuk punka. Oke. May I stopայ inrewwisimdarya ya? Karabang, travel sama si sundukaisu? I think better be in allow. We have snack, drink, and so on, and after this leave, we have give you opportunity to ask questions, and then we go to the locations of the manuscript, I think. Because most of the material, you have already got the manuscript. selamat menikmati